Intro Selamat pagi seluruh warga Malaysia Berita kali ini daripada Utusan Malaysia Lantik semula Tengku Zafrul Tanya kepada Datu Sri Smael Sabri Yaakob Yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 Seluruh rakyat Malaysia mengaluh-alukan pelantikan itu Serta mengharapkan negara akan lebih makmur Saya bersetuju dengan pandangan situasi negara Sedang menghadapi tekanan ekonomi disebabkan COVID-19 Maka Jemaah Menteri perlu diperkecilkan bagi mengurangkan kos Bilangan lebih 30 kementerian perlu dikecilkan kepada 10 kementerian saja Dan setiap Menteri disarakan memegang 3 dalam 1 masa Selain dapat menjimatkan wang rakyat Jemaah Menteri yang kecil akan memudahkan Perdana Menteri melakukan pemantauan Saya juga ingin mencadangkan bekas Menteri keuangan Tengku Datu Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dipilih semula memandangkan beliau seorang yang berkeliber Dan dapat memenuhi cita rasa rakyat Ini juga bagi memastikan sesi pembentangan budget 2022 di Parlimen Yang tinggal beberapa bulan lagi tidak tertangguh Selain Tengku Zafrul yang berusia 48 tahun Kalau boleh dilantik Menteri-Menteri lain yang berumur muda Dan pada masa sama berkeliber Serta bersemangat untuk memajukan negara tercinta ini Sekian berita pada pagi ini Sekian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya